Halo Rekan-rekan semua dimana saja berada kali ini Garuda teknik akan memperbaiki ini speaker bluetooth kalau nggak salah dengan mereknya itu jadi speaker bluetooth ini bisa dilihat di sini nih buat nge-charge biasanya itu nggak ada ya konektornya ini patah ini sudah kita konfirmasi tidak ada tanda-tanda kehidupan kemungkinan ini belum pernah dibongkar kita lihat sebelum saya bongkar ini ada bluetooth speaker bluetooth modifikasi juga ini baterainya membutuhkan power bank bisa di cek terlihat baterainya terlihat 75% kita modifikasi karena konektor ceknya pun sama disini ada konektor chargernya rusak dan baterainya pun yang tadinya cuma satu saya kasih baterai power bank disini ada kurang lebih dua atau tiga ada tiga tiga baterai yang ini rusak ini juga minta diperbaiki kalau kita nyalakan ini sebelumnya udah pernah saya buat tutorial memperbaiki ini bluetooth mode kita hidup penggunaan power bank oke kita lanjut ke sini ya di cara bongkaknya kita buka ini dulu nah ini kita buka bongkaknya ada disini ya kalau dilihat dari belum pernah dibongkar langsung saja kita buka ini terlihat dari baterai menggunakan baterai saat ini di dalamnya seperti ini langsung kita buka kita buka dalamnya kita cek baterai kita cek baterai ini sudah pernah dibongkar kemungkinan hai 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 konektornya hilang Hai patah Hai kita cek di baterainya dulu hai 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 pastikan baterainya yang ini Oh ini baterai Hai kalau pasang Ayo kita cek voltase baterainya guys hai 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 Oke ini terbaca 0,05 ya ini baterainya terbaca di sini kalau kemanolipan ini akan saya ganti baterai coba ya kita carikan baterai dulu guys saya pause dulu oke ini udah coba 3,94 volt kita coba pakai baterai ini ini kurang lebih sekitar 3 volt baterai ini kita ganti saja ini kita buang ganti aja nih langsung saja kita buang ganti banyak ganti baterai bekasnya kita ambil kabelnya kita pause dulu kita ambil kabelnya selamat menikmati 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 chargernya itu konektor chargernya patah dan sudah rusak juga mungkin nanti saya akalin menggunakan ini powerbank saja sudah disini nanti langsung ke powerbank ini guys ini stok powerbank ini baterainya misalkan masih bagus masih 80% sinyal ini bisa atau ini juga bisa jadi ngecasnya nanti menggunakan ini kita pakai baterai ada 4 di sini kita buat seperti ini ini baterainya super awet ini saya pakai ini seharian full dari pagi sampai sore tidak habis-habis ini dipakai sambil ngecas bisa ini saya langsung saja ini guys ini powerbanknya sekarang kita cek sekarang kita cek voltase baterai yang ada di 3,88 jadi masih 3 ya karena ini di seri ini bisa di seri bukan di paralel jadi ini bisa buat hidup ini cukup gampang ini tinggal disambungkan ke sini ke min plusnya oke nanti enaknya saya solder semua nanti hasil akhirnya bagaimana kita lihat ya selamat menikmati selamat menikmati jadi gini ya ini karena konektornya rusak ini kabel baterai baterai saya tarik keluar kabelnya kita tarik keluar ini soket baterai disini kita bukanya soketnya kita angkat dulu ini ya ini soket baterai ini soket yang ini baterai kabelnya kita tarik keluar dan nanti ini kita tarik ke powerbank kita sambungkan ke powerbank langsung sekarang kita rapikan ini aja dulu kita pasang baut baut kita pasang aja semuanya jadi ini karena konektor chargernya sudah patah ini ini katanya ngakalinnya gini pakai powerbank saja dan baterainya pun jadi lebih tahan lama awet baterai powerbank kalau konektornya tidak tidak lepas tidak patah kita ambilkan baterai dari sini ini dari powerbank ini kan ada 12345 ada 5 baterai kita ambil 2 atau 3 kalau muat dipasukan disini ini akan lebih awet lagi ya lebih awet ini sih kita tutup lagi kita tutup lagi ini kita sambung ke powerbank ini begini ya ini udah saya solder dari ini baterai jalur baterai ini ternyata powerbank ini bandanya yang aktif cuma 2 yang ini hanya buat cadangan saja ini tidak terhubung kita atas ini 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 oke sudah nyala guys terlihat ya kita tes itu ini gitu malih ya em 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 hai 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 oke sudah terhubung guys hai 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 karena lagunya saya pakai YouTube hai 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 enggak ada musiknya gini hai 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 sebenarnya guys mantap guys ini tinggal dirapikan saja hai 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 guys Assalamualaikum jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah Oke kita tutup nih guys Kita rapihkan bagaimana Terima kasih Oke jadinya begini tinggal dirapihkan saja Menempel gini Ini bisa dicet baterainya Ini baling sekitar tinggal 60% 70% Kalau ini Beda modelnya begini guys Jadi saya modif Karena konektor testnya Susah yang Tapi suaranya bagus Tinggal satu lagi nih guys Speaker Bluetooth KW Ini kuplah nih Kemungkinan penyakitnya sama Oke terima kasih Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Terima kasih.